Selamat datang di channel youtube AIS UAIS Terus dukung kami dengan cara menekan tombol subscribe Subscribe ya teman-teman Dan tekan tombol loncengnya Terima kasih Bahan-bahan yang harus kalian siapkan adalah polanya Bisa dari hasil fotokopi atau hasil perinan Kemudian siapkan kardus Dan juga lem serta gunting Teman-teman ini saya sedikit info Bahwa pola kuda yang saya pegang saat ini adalah Mengambil dari google Sedangkan yang ini adalah fotokopi dari buku tema yang sudah diperbesar Hampir sama kok Ya kalian bisa lihat kan Cuman karena untuk peraga Lebih enak saya menggunakan yang ini Karena masih utuh Belum ada potongannya Kalau yang ini kan dia sudah ada potongan Jadi kurang enak untuk dijadikan peraga Tapi kalian bisa lihat kan Bahwa gambarnya itu hampir sama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Ini juga sama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Oke Cuman bedanya kalau ini lurus aja Sedangkan kalau yang ini agak sedikit bergelombang Jadi untuk praktek Saya pakai yang ini aja ya Supaya kalian lebih paham Karena disini ada petunjuknya BC gitu ya ABCD Sedangkan kalau kalian berdasarkan buku tema Tidak ada petunjuknya Seperti itu Langkah awal yang harus kalian lakukan Adalah pertama Kalian copy dulu buku tema kalian Jangan lupa untuk minta diperbesar Agar memudahkan kalian dalam mengejarkan puzzle ini ya Bongkar pasang kuda Setelah kalian copy seperti ini Dan ukurannya besar Kalian gunting satu persatu Dengan rapi ya Setelah kalian gunting Kalian bisa tempelkan di kartas karton atau di kardus Kardusnya bisa apa aja Bisa kardus susu atau kardus seperti bungku Apa yang biasa untuk mie instan itu ya Kardus mie instan Seperti ini Oke karena dia tipis Jadi gampang untuk digunting Dan kerjanya jadi lebih cepat Tapi itu selera kalian bisa pakai kardus susu atau kardus mie instan Setelah kalian tempel Setelah kalian gunting kembali Kalian gunting kembali Nanti contohnya seperti ini Ini misalkan Tanduknya ya Ini kan kertasnya Yang tadi kalian sudah gunting Kemudian kalian tempel di kardus ya Ini kardus dari Susu kotak Jangan lupa pada kalian menempel Posisi menempelnya itu Di bagian yang berwarna ya Nanti Ya Gitu Misalkan Ini Ini kan yang bagian fotokopinya ya Nah kalian tempelnya disini Nanti kalian gunting Begitu kalian gunting Nah Yang terlihat di belakangnya adalah Yang polos Bukan yang berwarna Begitu Setelah semua kalian gunting Barulah kalian rangkai Kalian pasang-pasang Satu per satu Sebenarnya pada kuda ini Bentuknya sudah bagus Namun ada sedikit kesalahan Yaitu adanya Perbedaan warna Di bagian tertentu Jadi nanti kita harus Betul-betul teliti Pada saat Mencetak Dan juga Menggunting Pola Cara yang seperti ini Terkadang Kita Suka Salah Kalau kurang hati-hati Nanti Jadinya Seperti yang tadi Cara yang seperti ini Adalah yang paling mudah Tapi ingat Selesai menggunting Kalian harus Hapus pola Yang kalian buat Dari pensil ini Nah seperti inilah hasilnya setelah digunting Jadi tidak ada kesalahan warna Ataupun letak posisinya Disini ada tanduk A A itu berarti nomor satu ya Kalian letakkan di kepala Kemudian yang B C ini Karena tidak ada disini Jadi kalian abaikan saja Lanjut ke bagian D Ini adalah D Alat bantu Untuk memasangkan ekor Supaya ekornya terkesan Sedang melambai Berkibar gitu Kayak bendera Lanjut di bagian ini E Jadi kalian pasang disini Dan untuk kaki yang J Yang ini ya Kalian pasang ke bagian sini Kiri Dan untuk kaki yang I Kalian pasang disini Berhubung di polanya ini Hanya sepasang kaki Jadi nanti kalian bikin lagi Satu lagi Kaki yang J Dan kaki yang I Untuk diletakkan di belakang Ya Disini nanti kalian letakkan Yang J disini Yang I disini Tapi anggap saja ini Kaki nomor yang H Jadi nanti disini Langsung saja Saya perlihatkan hasilnya Yaitu Ini dia Kuda poni Yang sedang berlari Kencang Sehingga terlihat Ekornya sedang Melambai Lambai Ya Nah Kenapa ini Kaki belakangnya Tidak ada Karena saya memang Belum bikin Nah Ini kaki yang J Ini kaki yang I Kalian buat lagi Nanti kalian Simpan disini ya Disamain saja Posisinya Atau kalian mau Ubah Gaya kudanya Juga Terserah Bebas Jadinya nanti Seperti ini Teman-teman Inilah hasil pola Yang sudah digunting-gunting Kemudian ditempelkan Di kardus Untuk menciptakan Hasil warna kaki Yang sama dengan badannya Pola kertas putihnya Ini lututnya Mengarah ke kiri Terus Dijiplak Dengan pulpen Kemudian digunting Nanti hasilnya Yang bagian depan Berwarna putih Dan bagian belakang Adalah Warna Polos Dari kardusnya itu Dengan bantuan Sumpit Dan juga Batu Dari piala bekas Yang tidak terpakai Ini saya jadikan Untuk penyangga Supaya kudanya Bisa berdiri tegak Khusus kuda yang satu ini Terlihat lebih kokoh Karena terbuat Dari kardus Minyak bekas Yang teksturnya Lebih tebal Sehingga Untuk memotongnya saja Saya lebih memilih Menggunakan cutter Untuk anak-anak Saya sarankan Tetap Menggunakan Kardus yang tipis Supaya mudah Memotongnya Dengan Menggunakan gunting Demi keamanan Dan keselamatan Kalian Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih.